Selamat pagi saudara Kompas Pekalongan hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik baik dari dalam kota Pekalongan maupun sekitarnya. Selain tiga serotong tadi, berita tentang pemanggilan seorang camat di Kudus oleh Parwas dan sejumlah peristiwa lainnya juga akan kami sajikan dalam Kompas Pekalongan kali ini. Saya Manisa Putri, inilah Kompas Pekalongan selengkapnya di Kompas TV Hino Penel Terpercaya. Baik kita mulai Kompas Pekalongan hari ini dengan berita perbaikan tanggul yang jebol hingga sebabkan banjir diberbas. Paling sedikit ada tiga titik tanggul yang diperbaiki dengan mengerahkan ratusan petugas dari TNI, Wari, dan elemen masyarakat lainnya itu. Selain mobil dam truk untuk memasok material tanah, sebuah alat berat diturunkan untuk mempercepat perbaikan tanggul sungai Cisanggarung yang jebol. Ratusan warga dan anggota TNI dari Batalion 4074 Mangkusumwa Tegal dikerahkan untuk membantu dalam penanganan tersebut. Menurut keterangan warga, ada lima titik tanggul yang jebol di bantaran sungai yang terletak di berbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat ini. Namun terbaikan diprioritaskan di tiga titik yang mengalami kerusakan parah. Ketiga nyanyi tanggul di Dukubliwong, Desa Bojong Sari sepanjang 30 meter, Desa Bebakan sepanjang 90 meter, dan Desa Kalibuntu sepanjang 60 meter. Perbaikan tanggul dilakukan dengan cara menutup dasar tanggul menggunakan tanah. Sementara untuk memperkuat dari terjangan arus saat debit air meningkat, ratusan karung berisi tanah, dan diberi penahan batang bambu yang ditanam. Masih banjir lagi, iya. Berapa ini Pak? Sampai tingginya sampai berapa? Waktu kemarin itu, waktu hari Jumat, pas banjir besar itu, di sini tingginya itu rata-rata itu seleher, Pak. Satu meter lebih, ya? Iya, di rumah, di dalam rumah. Ini akibat luapan ini Pak? Luapan Cisang Garung, iya. Ini warga masih khawatir? Masih khawatir karena, apa istilahnya itu, tanggul belum selesai. Belum selesai dikerjakan, masih dalam proses. Warga Musi gimana Pak? Warga Musi ada yang di rumah sendiri, ada yang di, itu Yayasan MI, ada yang ke, itu Karang Junti, ada yang ke Jawa Barat, semua. Panjangnya berapa? Panjangnya sekitar 25 meter. Cuman kalau yang limpas itu hampir semuanya limpas, Pak. Kini meski banjir telah surut, namun sebagian rumah-rumah warga masih terendam lumpur sisa-sisa banjir. Curah hujan yang masih tinggi, sangat mengancam warga dilanda oleh bencana banjir susulan. Sehingga perbaikan tanggul harus segera dilakukan, agar pemikiman warga tidak kembali di genangan banjir. Seperti diketahui, dalam sepakan terakhir, pemikiman warga 4 kali terendam banjir. Yulia Ardian Do, Kompas TV, Berus.